dosen, mungkin saya disini melihat ada Pak Agus, ada Bu Tine Ibu Saleha dan Bapak Ibu yang hadir disini juga para mahasiswa dan yang paling terhormat kepada Ibu Syamila terima kasih Ibu yang sudah hadir disini sudah menemani kita ada Ibu Yati Kamil, Ibu Assalamualaikum, selamat datang terima kasih sudah hadir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, sekali lagi saya ucapkan ladies and gentlemen, let us offer praise, gratitude to the presence of Allah this is a beautiful morning he has given us health so we can gather at this scholar, thank you for attending, Ibu yang terhormat Ibu Syamila, PhD next I would like to introduce the resource person who were present in the zoom screen she is a lecturer at Mara Technology University Malaysia expert in information literacy knowledge management her education on doctor of philosophy from RMIT University master in information bachelor master from Mara University of Technology carawangan syah alam and bsc in accounting bachelor degree school university UK member professional skill international association of school librarianship as we have seen the theme of today visiting scholar knowledge and education theme that's very interesting especially in this era of industry 5.0 as we know in this global era on this occasion we will discuss about this problem with the speaker who have been present with us however before the speaker discuss the issue I'm the SO moderator moderator will introduce myself first my name is Uta Hadidjah who will guide this event to completion next I invite Ibu Mila to start our lecture today if there are questions about this material you can raise your hand after this this event ends Ibu Syamila time is yours silahkan Ibu ok terima kasih Ibu Uta boleh dengar ya perfect Ibu suaranya sudah bagus ok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim first of all I would like to say my gratitude to the UFET Universiti Padajaran melalui Fakultas Sains Persepakaan dan Informasi kerana menjemput saya pada pagi ini yang mana saya dimaklumkan bukan hanya sekadar daripada Universiti Padajaran sahaja tetapi ramai rakan kolaborasi daripada berbagai universiti jadi mungkin saya tak dapat nak sebutkan nama seorang pesorangan tapi I really appreciate your time and then just for the sake of that saya hanya membuat pada pagi ini kita membuat knowledge sharing mengenai pengurusan pengetahuan ataupun knowledge management ok sebab sebelum ini saya ada berkongsi pada kuliah sebelum ini mengenai literasi maklumat yang mana literasi maklumat amat penting di dalam kehidupan harian kita spesifikasi kepada bidang pendidikan yang mana tugasan sebagai kustakawan amat penting bagi menyokong kelancaran sistem pengajaran dan pembelajaran jadi selepas kita mengetahui apa itu literasi maklumat maka kita panjangkan lagi kepada knowledge management because for me knowledge management is another one important element di dalam organisasi yang boleh memberi impak kepada sustainability dan juga competitive advantage for the organisation so ini adalah topik yang saya pilih pada pagi ini dan izinkan saya maafkan saya kalau saya mengguna bahasa dui bahasa maksudnya English Malanggis selalu orang kata bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris dan juga saya tahu pada pagi ini juga bersama-sama kita ada di kalangan pelajar ya Ibu Huta jadi I must welcome you my dear students so that just this is like two ways of communication maksudnya sekiranya ada dislike saya yang memerlukan maksudnya is more pandangan ataupun pertanyaan saya amatlah mengalukan jadi kita ada dua cara berkomunikasi maksudnya tidaklah saya bercakap keseorangan sahaja so with that bismillahirrahmanirrahim I would like to start my presentation so I choose the topic today is knowledge management the key to sustainable competitive advantage for the organization so today the topics we will cover from the pengenalan apa itu knowledge management a few models of knowledge management and then kita juga perlu mengetahui beberapa jenis apa nama knowledge management and then dari situ juga saya akan memberi beberapa cadangan dan juga diakhiri dengan pentup ok sebagai pendahuluan ataupun permulaan kita mengetahui the agenda of the UNESCO yang mana agenda ini telah diperkenalkan ok yang mana it started saying that this is actually the agenda by the 2030 yang merangkumi 17 agenda in order to sustain 17 agenda ok kalau kita lihat sebenarnya adalah untuk to sustainable development ok jadi it is actually will provide new momentum ok yang mana ia telah memberi satu aspirasi yang baru kepada semua masyarakat organisasi salah satu langkah untuk to sustain development ok jadi various days as the opportunity ok in order to increase the organisation aim at the same time to achieve the competitive advantage ok so the things that they would like to cover yang dalam 17 agenda ini adalah dari segi Dianchen environment ekonomi ok jadi itu maksudnya tiga konsep of sustainability daripada agenda UNESCO adalah tiga perkara iaitu environmental ekonomi dan sosial ok therefore in this context ok most of the organisation will see that ok in order for them to sustain in order for them to remain competitive advantages they will think that ok knowledge management can play an important role and also relevant ok in order to support this sustainability goal and then they found that KM also can consolidate ok the essential resource ok KM ni adalah boleh dikatakan sebagai satu sumber yang untuk dijadikan sebagai company remain to be competitive advantages ok therefore KM can be considered as a key strategic resource for the organisation regardless of any size of that organisation ok sama ada small industry medium industry ok so KM can be considered as the key strategic resources so it is worth to mention that ok from the KM KM is actually an asset to your organisation however this knowledge it is actually datangnya daripada intangible kenapa saya katakan intangible sebab kita tak dapat nak lihat this knowledge dia tidak boleh kita kata oh this is my product this pen is product this is tangible because we can see we can touch ok but knowledge it is considered as your asset however it is in form of intangible because we cannot see that yeah so that's why knowledge can be characterized as a very complex to understand hard to share ok among the sectors of the organisation ok therefore you need to use the knowledge effectively and consistently ok in order to important ok to use this knowledge as the resources that make it available to your organisation ok so knowledge is also can be recognized as the core competency as a primary sources of the competitive advantages and value creation to your organisation around the world ok this is from I took it from previous literature ok however despite of having the importance of KM disebalik mempunyai banyaknya keperluan bagusnya tentang KM ini tetapi ada juga yang menyatakan difficulty to implement it ok di dalam organisasi ok kerana apa kerana culture barrier within the organisation ok terdapat perbezaan budaya ok apabila kita melakukan knowledge sharing ok jadi other barrier betul dia mengatakan this intangible characteristic of the knowledge it make people hard to share the information they try to hide because that knowledge it intangible intangible benda yang kita tidak boleh nampak jadi some people they can hide the information the truth ok about it ok and then they hardly to share with others especially with your co-workers ok other challenges in KM is due to the preservation issue which is related to the collection development intellectual property right assess and also the preservation of media it's true because people ok they do not know ok how to tap along macam mana nak tap macam mana nak ambil ilmu pengetahuan di dalam setiap minda pekerja mereka dan nak dijadikan sebagai rujukan ok dan macam mana dari in terms of intellectual property right ok because kita ada akta-akta itu untuk melindungi hak individu ok dan macam mana nak dapatkan assess dia semula ok so due to that we will say that the environmental awareness and the sustainability consumption of these natural resources and also that KM is also considered as human capital ok that enhance the achievement of more sustainable future and they can be the competitive in the market ok so ingat ya itu antara antara cabaran dan isu ok untuk implement knowledge management in the organization ok therefore ok untuk kita tahu cara bagaimana kita nak mengatasi masalah dan isu tadi let me explain first apa yang dikatakan dengan knowledge management saya lebih suka mengambil daripada yang Olivia and also Evan Lister does ok dia punya definition of knowledge management is actually KM is used for the creation sharing and promotion of the information both from the internal and external to the organization and this KM also should be focused for the long term it's not only for the short term and then based on Patrick he said that the success of the humankind is going to largely depend on gathering analysing storing sharing what other members of the society know as well as drawing upon to codify and document the knowledge meaning that the success of the humankind this is actually how they gather analyse store share with other teams member but at the same time they not only share bukan hanya berkongsi sahaja apa yang mereka tahu pengetahuan atau maklumat tetapi mereka harus document knowledge tersebut because knowledge add value to the firm ok sebab apa kalaulah seseorang itu meninggalkan syarikat ataupun company mereka maka dia akan bawa sekali segala ilmu yang ada jadi your company tinggal begitu sahaja sebab normally people go they will bring their knowledge betul tak jadi sebab itu most of the company they should codify and document the knowledge from their workers so that you can use it for the best practices that implement it to other co-workers ok so some people this is the propositions from part 2 that saying that what is knowledge knowledge is actually based on the justified between truth and belief ok jadi some people will say that oh I only see that thing seeing is believing maka apa yang dilihat itulah menjadi pengetahuan kepada dia tetapi ada sesetengah mengatakan apa yang truth ok yang dia percaya ok melihat based on the facts finding jadi itu juga boleh menjadi pengetahuan kepada kita contoh saya hari ini share from previous literature mengatakan A B C jadi itu telah menjadi pengetahuan kepada you all ok itu maksudnya knowledge is actually being justified in between belief and truth ok melalui Russell Akov bagaimana knowledge itu terjadi adalah disebabkan daripada data this is Russell Akov introduced the pyramid of the knowledge spectrum ok so DIKW is a model that been constructed ok that been used widely for the information science and knowledge management whereby from Russell Akov he said that this is the layer sebelum kita capai pengetahuan itu bagaimana pengetahuan itu terjadi bagaimana pengetahuan itu terbentuk maka ia sebenarnya terhasil daripada raw data 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 yang tidak diproseskan lagi jadi itu telah dijadikan apabila dia dah proses data dia akan menjadi maklumat ok what is information is a very useful and then give a meaningful to the person ok then by ok understanding that information people will be knowledgeable and then if they apply that knowledge he or she will be a wisdom ingat ini this is the basic thing ok raw data kita masukkan kita proseskan akan menjadi maklumat ok maklumat is very meaningful useful ok by understanding the maklumat kita akan menjadi knowledgeable person betul tak dan tak guna menjadi orang yang berpengetahuan if you do not apply it in your daily life ok bila you apply maka barulah you dijadikan seorang yang wisdom seorang yang bijaksana ok so ini adalah from Russell Pakal so from data to the actionable insight ok data transform to the information ok where it give you a meaning that we can understand in the relationship of who what where and when sorry ok then by that you will get knowledge ok knowledgeable whereby you know how and by understand apply it the principle you will become a wisdom person ok so this is the one that I explained data doesn't give you any meaning is just a symbol and that information is actually the data that has been processed and then be useful that can provide the answer of who what where and when question knowledge is actually is applied between the data and information in order to answer how question and then by understanding you give a reason why ok you will become a wisdom person ok so other models that been related with BKM as a process is the sociology of knowledge management ok in the sociology knowledge of management ada terdapat enam process yeah it is a very systematic relationship between the thought and society in order to as a mean on how human being ok as a society to construct interpret and view the reality so let we just go through the six process yang pertama ok macam mana kita nak create knowledge management tadi ok nobody will know about it but in order the first step is knowledge production we have to create it we have to create the content we have to create the knowledge maka dia ada berlakunya di aesthetic process whereby you need to combine is either the knowledge production from text images or sound we as a human we as a workers we need to create the knowledge then we need to do the knowledge production ok so ok what is knowledge production by having creating the content from the various combination is either content from politics content from religious content from industry that can be invested for the development of the knowledge ok so knowledge production ok the second one after the knowledge production is that that knowledge need to be encoding ok what is knowledge encoding you need to transfer that knowledge from your tacit knowledge you transfer you take it out you put it in writing it's either you need to transform it in a song it's either you need to transform that knowledge into a graph or how ok you need to present it ok in other meaningful way ok so that your audience ataupun you punya pembaca faham apa yang you nak sampaikan so you need to encode that knowledge yeah then that knowledge need to be transmitted ok that knowledge need to be transmitted so that it can reach to the target audience in order to convey your message ok so at the same time that knowledge need to be stored ok why because it is easier for the knowledge retrieval or for the future references ok why all of this need to be as a process because it be useful for the decision making kenapa kita perlu ada pengetahuan kerana kita perlu membuat sesuatu keputusan di dalam kehidupan kita di dalam pekerjaan kita because it also needed for to make a right decision making or to reduce uncertainty ok so this is the six process of the knowledge management whereby we say that as the sociology of knowledge management you need to do the knowledge production you need to encode it you need to transmit it you need to store it you need to retrieve it and then all of this is the last process because it is good for the decision making ok so far ok 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 any question or any view saya juga nak dengar apa pandangan ataupun pengalaman ada tak anything to add not yet belum lagi just ok kalau ada please let me know just stop ok then good ok so tadi I already explained about that why we need the sociology of knowledge so badly kenapa kita rasa perlu kita amalkan implement the sociology of the knowledge kita kena galakkan kita kena encourage because we would like to create a knowledge society ok kita perlukan ada masyarakat yang berpengetahuan ok masyarakat yang berpengetahuan ini amatlah penting kerana apa this society will create share use knowledge for the prosperity and the well-being of its people kerana masyarakat ini mereka lah yang akan create create akan mewujudkan membuat dan share berkongsi dan menggunakan pengetahuan itu untuk segala kebaikan dan kesejahteraan dia punya masyarakat ok and then the concept of knowledge society it also will include the dimension macam saya katakan tadi for the sustainability development and competitive advantages in term of social culture economy political and also the institutional transformation and more other developmental perspective ok jadi knowledge society is referred to the society that are well and holistically educated that rely on the knowledge of their citizen to drive the innovation entrepreneurship and dynamism for the society well be ok sebab itu kita perlukan masyarakat yang berpengetahuan faham ok good i assume it is ok so masyarakat pengetahuan itu lebih dari masyarakat berinformasi betul kita tak nak masyarakat kita hanya ada berinformasi sahaja pak agus kita mahu masyarakat kita ini berpengetahuan kerana perbezaan masyarakat bermaklumat dengan masyarakat berpengetahuan adalah masyarakat berpengetahuan dia hanya akan kongsi bila perlu kongsi bila untuk kegunaan kebaikan masyarakat dia tetapi sekiranya saya menjadi masyarakat bermaklumat i have reach of information i have a lot of information i tak evaluate i tak synthesize i hanya share saja maklumat itu tanpa memikirkan adakah maklumat yang saya share ini mendatangkan kebaikan kepada masyarakat saya ok so keep warrior is the yes information society tapi bukan knowledge betul bagus pak agus ok adakah ya betul saya dapat nilai 10 betul nanti nanti klaimnya hadiahnya ok tapi pak agus tunggu saya jadi pengusaha yang pemaju dulu lepas ini saya kena fikirkan belajar ayam goreng ya betul ayam goreng vacuum ok good thank you pak agus for a little bit elaboration untuk bagi jelaskan apa perbezaan itu tadi masyarakat bermaklumat dengan masyarakat berpengetahuan saya rasa saya dapati even though saya pun claim myself if I got apa nama maklumat kadang-kadang saya suka saya tahu maklumat cikgu sekolah bagi terus saya hantar pada anak saya saya share dalam tanpa saya filter tengok benda ni relevan ataupun tidak so sudah jadi information overload pada anak saya jadi kita tak mahu begitu kita nak share mana yang perlu yang penting sahaja kalau knowledge tidak pernah overload ya ya there is information overload but never knowledge overload belum ada lagi saya rasa jadi information overload kalau boleh kita nak control kita tak nak because it will lead to the information explode betul tak kalau sudah information explode itu sudah bahaya kita tak mahu jadi begitu ok next I will move to the few types of the knowledge kita ada tiga tiga types of knowledge management yang pertama types of knowledge kita kenali sebagai tacit knowledge saya rasa ini semua tahu apa itu tacit knowledge adalah this is the emphasize on the understanding of the individual knowledge half maksudnya dia adalah pengetahuan yang di dalam pemikiran seseorang yang mana saya katakan tadi apabila kita moving people secara tak langsung kita sudah transfer knowledge itu daripada organisasi tersebut ok because the managing key individual are the actually the knowledge creator and carriers so tacit knowledge is actually been embedded in people's mind ya itu adalah dikatakan tacit knowledge manakala explicit knowledge adalah that articulating knowledge that be held by the individual however this individual already transform it into a document and these people already disseminate it in the articulated knowledge within the organization maksudnya dia sudah document pengetahuan tersebut dah jadi new knowledge to others explicit knowledge ok takpe lepas ni saya akan tunjukkan dia punya apa dan there's a few under explicit knowledge there's a few types of the knowledge ok we said that know what know how and know why ok di sini ada tak sesiapa boleh inform dan share apa perbezaan dia know what know how and know why anyone yang mana yang mana satu yang basic knowledge yang know what ya bagus know what is the basic know what ok macam mana bagus boleh beri saya contoh tak know what dia tahu misalnya bahawa untuk mendidihkan air to boil the water you have to place the water in the bowl and putting in the ok good maksudnya itu adalah know what maksudnya dia tahu dia tahu bagaimana ingin masak air betul tak dalam bahasanya ok so dia akan bubur air dan dia letakkan di atas apa nama stove gas buka api dan itu dia tahu how to boil the water know what ok know how you know how the water be boiled by the how fire can make the the water heat ok good not knowing only by putting that and this boil yes ok good yeah in order to make the the water boiling you need to switch on the fire switch on the fire ok i'm very good in cooking water yeah so that is know how and then know why why the water boil in certain in 100 degrees yes yeah you can and why people need to cook boil the water before they drink it yes good pak bagus pak bagus hari ni pelajar cemerlang saya ya ya saya ahli dalam memasak air so ok betul ya that's why kita merasakan untuk ada ilmu pengetahuan ini sebenarnya dia bukan sekadar kita tahu know what sahaja apa itu oh nak masak air tetapi kita kena tahu know how and know why know why is the highest one because it is you can justify you can reasoning kadang-kadang kita tunggu tadi betul you dah know how you nak masak air you kena buka api you buka sekejap dalam beberapa saat then you tutup then you kata eh kenapa air ni tak masak because dia tak sampai lagi the temperature the right degree macam Pak Agus kata tadi untuk get the boiling the water you kena sampai berapa 100 celcius for example barulah that apa bacteria di dalam air itu akan mati so untuk menjadi seseorang yang berilmu pengetahuan sebenarnya kita kena ada di tiga perkara ini know what know how and know why some of the student ataupun saya saja ok saya hanya tahu at surface saya hanya tahu apa itu itu adalah botol so sebab itu kita tak boleh nak reason bila botol itu jatuh kenapa dia pecah sebab dia buat dari kaca maksudnya you need to know what how and why boleh another important knowledge type is what we said that implicit apa itu implicit implisit sebenarnya dia duduk in between the and explicit ok why nanti ya lepas ini saya tunjuk implicit is referred to the knowledge that locked in the process is either product culture routine artifact or structure embedded knowledge is always found in rules processes manuals code of conduct ethics ok ataupun tools it is important to note that the embedded knowledge can also exist in explicit sources because it is the rule that can be written in manual ok however the knowledge itself it is not explicit it is not immediately occur while doing something that gonna be benefit to the organization ok so let me explain first nanti barulah saya rasa saya akan jelaskan apa itu implicit ok you tahu tadi kita ada explicit betul tak test it undocumented because it is in your brain it is developed from your direct experience and action and then usually it will share through the highly interactive conversation storytelling and share experience ok so that is test it are you all clear yes iwan iwan macam nak bercakap iwan you would like to say anything you forget to turn it off ok then ok mana kalau explicit is something that you already documented yang telah didokument and then normally it is more easy to understand because it is already codified documented because kalau you tengok dalam buku pun dia ada index number dia ada tajuk dia ada table of content lagi tersusun atur compare dengan test it ni dalam kepala ini bagian macam-macam ada sekejap fikir yang itu that it's not being easily codified or being tersusun ok manakala ok now ini yang saya nak katakan tadi implicit kita sudah tahu apa itu test it kita sudah tahu apa itu explicit manakala implicit ni adalah yang di tengah-tengah in order for you to transfer daripada test it ke explicit maka you memerlukan implicit apa itu implicit the method the tools or the technique itu maksudnya kita kadang-kadang kalau you nak buat kata logging you kena tahu guna LLC DDC betul tak jadi you need to know the tools or the technique in order to transfer from test it to explicit jadi that's why dia ada di tengah-tengah faham ok ok good thank you now another further step yeah tadi saya ada cakapkan it's hard for us working in the with society or working with other co-workers in order to do the knowledge sharing ok so apa yang kita perlu buat saya nak mencadangkan concept ok knowledge sharing daripada test it kepada explicit tadi adalah dengan menggunakan pendekatan stashy model apa itu stashy model stashy model kalau diperkenalkan by nonaka and pekerichi in 1995 ok even though it's quite lama tetapi it's still very well established and been implemented in many organization so what is stashy model saya saya akan terangkan satu-satu ini nanti kalau saya baca saja agak kurang sedikit pemahaman jadi saya bagi example ok stashy s-e-c-i 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 socialization ok tadi you tahu apa itu stashy ok melalui stashy melalui communication saya socialize saya communicate maka akan berlaku adalah stashy to stashy knowledge transfer are you all agree contoh saya share my experience with others secara tak langsung others akan respond kepada saya maka berlakunya pertukaran tacit to tacit knowledge jadi tacit to tacit knowledge telah berlaku melalui proses socialization faham jadi ketika orang bicara hanya bicara menceritakan pengalamannya lalu dia juga temannya berbicara pengalamannya masing-masing sudah bertukar pengetahuan tapi pengetahuan tetap saja ada di kepala iya betul tapi pengetahuan itu tertukar dia jadi tahu ini saya jadi tahu punya itu iya betul bagus Pak Agus betul jadi sudah berlaku petukarannya yang mana dibuat melalui tacit to tacit mind to mind hasilnya juga hanya tetap saja tacit pengetahuan tidak keluar iya yang diketahuan jadi dalam kepala yang diketahuan yang diketahuan ke kepala orang lain lagi ke dalam kepala orang lain lagi but it never takes for not iya betul betul itu betul maksudnya melalui talk speech kan jadi berkomunikasi jadi sudah berlakunya pertukaran antara tacit to tacit ok so that's why here the cursor is tacit to tacit ok clear ok mana color e stand for externalization apa yang dimaksudkan externalization is actually you need to transform from your mind take it out and you write it down in your books or maybe as your assignment or maybe you write it down through in your social media so meaning that you already externalize externalization is the process from tacit to explicit faham can externalization conduct by other let's say saya bicara lalu orang yang mencatat saya punya pengalaman lalu saya bercerita lalu orang lain yang menuliskan atau harus selalu diri sendiri ya ya meaning that dia sudah mengeluarkan idea-idea daripada testik Pak Agus tadi maka dia hasilkan untuk mendokumentasikannya ya itu sudah proses sudah berlaku testik to explicit ok ok disitunya kan ada pertukaran tadi seolah-olah selalu harus ada dua orang tidak ya bisa dieksternalkan sendiri atau orang lain yang mencatat si yang diucapkan itu menjadi sebuah pengaturan eksternal ya betul yes good betul correct ok so jelas ya and then the third process is combination combination is actually from explicit to explicit macam mana yang ini ada sesiapa tak mau cuba siapa coba Anissa Fitriana tadi ngacung gambarnya oh bukan siapa ya siapa yang lagi sudah rupa-rupanya dalam kelas saya hanya ada Pak Agus ada seorang ya bentar lagi juga saya matikan supaya ada bu ibu uter ibu uter mau mencoba enggak takut ada ekamefrina itu the best librarian ah ok national librarian silahkan ibu ini sudah di Malaysia sudah tengah hari sudah rata ngantuk-ngantuk gitu jadi ada tak boleh bagi cadangan ataupun ideanya oh ekamefrina ok tak apa saya cuba saya ok jadi kalau ada pengetahuan tertulis misalnya ada cara tadi cara memasak telur sudah ada kalau ada yang bilang cara memasak telur dengan penggorengan baru ada tertulis dua adanya digabung maka jadi pengetahuannya jadi dua cara memilih telur dan cara menggorengnya itu kan dua pengetahuan jadi kita jadi kombinasi jadi eksternal dengan eksternal ya Pak Agus maksudnya disini is a combination from explicit to explicit meaning that you involve you integrate and update the existing document from various sources maksud tadi Pak Agus ada ambil daripada buku resepi resepi masakan tapi pada masa yang sama saya kata saya tak mau rujuk yang ini saja mungkin tak bagus chef ni oh saya tambah dengan saya tengok dekat YouTube oh macam ini dibuatnya ataupun saya ambil daripada majalah magazine yang lain jadi saya combine kan this explicit and explicit ok saya integrate kan saya combine kan menjadi pengetahuan yang baru kepada saya faham that is a combination apakah combination itu selalu menjadi pengetahuan baru atau hanya pengetahuan yang gabungan saja it's depend if that person is totally doesn't know about it at all itu sudah menjadi new knowledge to him or her tetapi kalau macam saya saya sudah ada basic pengetahuan tentang perkara tersebut tetapi saya mahu lagi improve innovate jadi saya mahu cari lagi combine kan lagi daripada explicit knowledge yang lain jadi dia boleh dikatakan begitu cuma the process is explicit to explicit ok ok yang manakala yang terakhir adalah internalization internalization adalah daripada explicit to has it maksudnya di sini bila kita baca kita sudah tahu daripada dokumen tersebut maka kita internalizekan internalizekan maksudnya kita masukkan dalam kita punya memori ya jadi explicit to tacit jelas ya jadi ingat ya socialization is tacit to tacit externalization tacit to explicit combination explicit to explicit internalization explicit to tacit jadi perkara itu jadi kalau kita boleh amalkan dekat dalam kuliah ataupun kita boleh amalkan di dalam tempat pekerjaan kita maka kita sudah implementkan knowledge management tersebut sudah berlakunya that knowledge sharing tadi ini kenapa tadi awal-awal berlakunya apa dia issue and challenges adalah kerana people reluctant to share people don't want people hide the information itu yang berlakunya itu yang isunya the culture because of that culture tidak ditukarkan lagi jadi kita kena galakkan jadi disebabkan itu juga session model is actually you need to transform from your mind from the undocumented to the documented proses melalui session model socialization externalization combination and internalization ok along the way saya lupa letak kita juga perlu menggunakan implicit knowledge yang mana kita tahu macam mana menggunakan tool technique method untuk the knowledge transformation tadi ok Sajak juga diintroducekan untuk berlaku knowledge sharing ok antara contributor to the user what you need to do the process yes again tested knowledge explicit knowledge and now kita ada kenalkan yang baru iaitu hybrid approach hybrid approach ni menggunakan kedua-dua konsep daripada tested knowledge and explicit knowledge ok hybrid hybrid ni is a combination from two techniques ok next how to manage this explicit knowledge ok saya rasa sebagai librarian sebagai curator sebagai record manager explicit knowledge is much more easier in order to compare to manage the tested knowledge ok you can do the cataloging ok you dah dapat document tersebut you do the process of cataloging you also do declassification ok and then you have to record all the books ok their classification tools ok and then you need to know the category in order in order in order to record that books or other information or knowledge ok and then you also need to archive it because you know that this archive material is really important for the long-term preservation ok so this is another process in order to manage the explicit knowledge ok and then such as museum normally they need they need to know the classification system in order to to keep all the artifacts or the property that is important for the future references ok and then other than that you also might use the internet resources nowadays people dah banyak digitize kan digital ok digitization so you need to know the rule of classification in terms of the internet resources description ok so kita ada banyak sekarang ni saya rasa kalau kita yang paling normal banyak kita guna kita guna google platform betul tak sekarang google kita dah ada google drive kita dah ada google meet so that kind of thing is actually you are doing the knowledge management you do the sharing test it to test it we communicate we do the conduct the class through the google platform internet resources we keep all the document tadi dalam google drive so that kind of the role of the classification yeah ok and then the united kingdoms also ok the library they are expert center whereby they introduce it to the to form the digital information management that will give advice and services to the library information education and also the cultural heritage communities whereby they are situated in the university above UK ok so another issue tadi saya dah katakan adalah managing tacit knowledge apabila kita managing tacit knowledge it's not easy ok we cannot force people ok dalam mind kadang-kadang kita being in the family pun ada juga banyak hidden information betul tak Pak Agus Pak Uta Ibu Uta kan rahsia tak nak cakap ok kenapa kenapa people try to tend to be like that because kalau dia tell everything to anyone dia tidak tidak ada uniqueness diri dia dia tidak jadi special ini tugas sedang proyek proyek Bu Uta jadi sekarang Bu Uta is conducting a project how to make the tacit culture in Indonesia to become explicit because by doing that we can reserve the traditional knowledge basic knowledge local knowledge itu jadi sekarang sudah gitu mereka selalu berbicara oral historik tell me about your history tell me about what the tradition you have kemudian direkod oleh Bu Uta sekarang programnya Bu Uta adalah preserving the local knowledge by making the tacit become explicit yes why you need to transform that from tacit to explicit kenapa kita berbalik kepada topik kita yang asas untuk sustainability development betul tak dan juga competitive advantages kerana apa banyak masyarakat kita tidak tahu macam tadi Pak Agus ada menyentuh pasal local content local content ini kalau masyarakat tahu dia sebenarnya adalah untuk economic development juga dia boleh menyumbang kepada sector ekonomi negara sebab itu kita perlu the tacit knowledge tadi untuk ditransferkan menjadi explicit knowledge so that other ataupun future generation can use that kind of knowledge in order to sustain their life or can make perubahan tadi dalam kehidupan dan ekonomi seseorang dan kalau tesis tidak dibuat explicit kalau seseorang yang memiliki knowledge mati dan kembali knowledge sudah hilang di Indonesia banyak sekali seperti itu ada ahli ini tapi dia tidak mencatatkan ketika dia meninggal mati maka tidak ada lagi orang yang bisa melakukan itu padahal sangat berguna sekarang yang sedang dilakukan membuat semua pengetahuan yang tesit jadi explicit supaya kalau orangnya mati pengetahuan itu tetap ada itu tidak salah tujuannya betul betul di Malaysia juga sama ok kalau di Malaysia juga begitu juga bagus kita cuba mengkaji kita cuba pergi kepada senior citizen to do the oral history because some of the especially in the arts kalau di Malaysia ini kita ada batik saya rasa di Indonesia pun ada juga kita ada craft art iaitu sutera bagaimana mereka buat sutera itu dengan tangan tidak guna mesin sebab apa kalau buat dengan mesin dia punya hasil itu tidak cantik tidak kemas jadi sekarang sudah makin ramai tidak tahu bagaimana untuk menenun sutera jadi itu yang kita perlu ambil melakukan oral history interview them how they do it dan sambil kita melihat bagaimana the process it happened ok jadi ini adalah salah salah ini adalah beberapa contoh teknik yang boleh dilakukan untuk managing the tacit knowledge melalui oral history interview focus group storytelling kadang-kadang kalau kita cakap kita tak tahu kita suruh dia boleh tak ceritakan melalui penceritaan itu juga boleh kita dapat pengetahuan daripada tacit knowledge and then observation kadang-kadang kita melihat macam saya kata tadi ada pelajar kami pergi kepada senior citizen bagaimana membuat kapal sebab di Malaysia especially di Terengganu ok dia terkenal kalau di Belanda pun mereka dulu sebelum ini menempah kapal daripada rakyat Terengganu yang membuat that very big and then kukuh jadi macam mana teknik dia kayu apa yang digunakan so from talk speech fieldwork and also from the case study ok so itu haruslah dipergiatkan dan diperkukuhkan kalau tidak memang we're gonna lost the all the apa nama the heritage knowledge jadi itu adalah antara-antara and then macam saya kata it's true the knowledge preservation is not easy because the loss of knowledge not only threaten to the economy but also to the political system ok and then actually from Michael ok he said that actually in our mind we know more betul tak are you all agree Paul Lai said that actually we more know tapi kadang-kadang kita hanya bercakap at surface sahaja kerana apa dia telah come out based on Michael Paul Lai dia telah mengatakan apa yang kita nampak sebenarnya through this iceberg only 20% daripada apa seseorang itu berkata maksudnya yang the submerge still remain in their mind 80% ok yang ini adalah passive knowledge are you all agree based on this analogy ini betul kan itu jadi susah kalau suruh cerita padahal dia punya banyak keahlian pengetahuan di kepalanya tapi begitu dia suruh cerita dia gak bisa bicara gak bisa menulis akhirnya tersimpan betul setiap seorang itulah ada dia mengatakan actually 80% is still lagi remain hidden which is more valuable we only know the surface only 20% that we can found in the books so the most important knowledge element are still needed in order to do the preservation and transfer okay and finally is needed for the evaluation and application in our daily life knowledge preservation is a process to maintain knowledge important to the organization for the missions and community practice should store the knowledge over the time and make sure that it is available and possible to recall for the future okay so how to do that okay they need to do the active learning by learning by doing okay one of this study saya baca sebenarnya 70% okay pelajar lebih memahami pengetahuan tersebut dengan learning by doing daripada dia duduk saja dalam kelas dia dengar saja hanya 30% saja dia dapat pengetahuan tersebut jadi kita menggalakkan that's why pensyarah ataupun educator academician we let the student learning by doing kita kita lihat okay kadang-kadang kita nakkan two ways of communication because berlakunya tadi testic maka kita boleh lihat apa sebenarnya dalam pemikiran pelajar kita betul tak and then we keep on doing the socratic questioning what why how when yeah and then sometimes we do the storytelling by giving the moral of the story okay and then sometimes we practice as a rules of our time in daily life okay doing the presentation lecture and directive so this is also the way how people learn from their experience in order to create a knowledge yeah so my recommendation is that other than that we also need a support from the information professional such as librarian creator record manager or activist that play important roles so that they need to know help us in order to manage their resources so that we can preserve the knowledge for the future generation we also need to do the promotion and marketing strategy kalau dekat syarikat-syarikat tadi kita need to encourage them kita kena bagi reward okay kita kena bagi acknowledgement kita kena bagi recognition so that people can do the knowledge sharing with the four workers okay and then try to bring the gap okay kita tahu ada masyarakat kita yang tidak suka dengan menggunakan technology so how we're gonna bring in the gap okay tadi saya kata oh let's do the knowledge sharing using the google meet tapi ada yang tak suka so tak apa kita appreciate yang itu tapi bagaimana kita harus lakukan suruh dia menulis dalam buku gunakan cara manual tak kisah apa saja asalkan berlakunya knowledge sharing tadi okay so we need to organize we need to archive all the knowledge accordingly and then at the same time tadi daripada the sociology of knowledge management we also need to store for the easy retrieval in the future okay so in that I also will encourage that human capital bagaimana to encourage the human capital okay because dalam knowledge management human capital is so important together with the social capital okay saya nak tahu apa beza human capital and social capital human capital is only in one person okay good more when social capital is combining the combination of that human capital together yes it's correct yeah human capital is the ability of that individual you have your experience you have your knowledge you have your abilities you have your skill but at the same time you are not staying alone in this world am I right you are not working alone in your organization you need to share that that's why kita melakukan social capital whereby social capital is the mutual agreement in the knowledge sharing whereby it is being bind by the trust cognitive and mental ability among the society okay so we need can you call it the social capital is the process also a combination of knowledge oh yep it's the combination of the knowledge yep it's true integrated and then combined so there will be maybe that's the new knowledge in the in society yes yes correct thank you for Agus for giving me for adding that the concept of the combinations yes yeah from the various workers okay to form the social capital yeah so it also knows that human capital plus the social capital it will become the knowledge capital okay for your organization and also for the society so how to do this knowledge capital you need to encourage the individual learning whereby all of that your team members or your workers they have the capacities to build their knowledge through their individual reflection okay or through their personal experience okay that will interact with the environment with that okay your organization will apply the learning organization to okay by supporting the leader leader need to tell okay what are the clear vision you get them in the know okay what are the role model that you implement to become all of the team members having the same knowledge about your organization and then you must apply the knowledge process you need to define the learning structure okay and then you must have the culture that being the continuous improvement so that the knowledge management could be implemented successfully in your organization okay so the responsibility is put in the effort for everyone you need to support and enhance lifelong learning okay of the each other you need to preserve the knowledge for the community heritage and then you need to know how to protect and provide access to the information and knowledge sometimes no point that you are doing the knowledge transfer but you doesn't mean make it available and accessible sebab itu kita perlu document supaya yang lain juga boleh mendapat pengetahuan apa yang you tahu and then you need to protect it because sometimes it is very confidential itu adalah hak you punya organisasi dan boleh menjadikan you sustain and become more competitive compared to your competitor jadi in conclusion saya juga mengharapkan libraries and museums should work without borders in time and space in order to support the organisation and community you also need to respond to the patron demand bring this knowledge alive interesting and relevant make sure that apa yang kita hasilkan to make it relevant to your organisation and relevant and then you should give a training keep on updating them the competency among the librarian archivist and curator so that they are doing the right thing at the right time by having the changing role across the board and you need to do the creation control and preservation by using the digital resources since we are living in the digital age okay so with that I will end my presentation this is a few books and articles that I list down that important for you to know and then with that I will end my session thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu thank you for your very inspiring presentation and sharing that showing knowledge management as something very important to understand terima kasih kepada apa agus yang sudah ikut menjawab karena disini semua pada tutup kamera itu sesuatu yang biasa saya hadapi kalau di kelas ibu di kelas kami seperti itu jadi saya harus bilang ada Anissa ada kemudian misalnya siapa saya mengundang teman-teman misalnya Rizky ada ada bu ada baru buka mungkin karena masalah kuota juga untuk teman-teman mahasiswa I will open for discussion by offering question from participant or friends who also want to give the their opinion are very welcome silakan kepada masis-masiswa yang saya sayangi juga kepada para rekan-rekan mungkin boleh memberikan pandangan atau pertanyaan kami persilahkan ini mungkin ada siapa sebentar saya harus buka dulu Anissa ada Anissa ada yang Reza siapa ya sebentar Reza oh iya Reza oke Reza Pak Reza dipersilahkan untuk dibuka boleh kameranya atau mic-nya silakan Bapak baik sementara bu oke oke good afternoon Miss Yamila i think i have this question talking about knowledge management and our responsibility as librarians I tadi ada disampaikan juga kalau misalkan ada kewajiban responsibility dari pustakawan librarian untuk membuat informasi lebih aksesibel so do you think that this is also connected to open science movement and what is the connection with that as a librarian thank you oke thank you apa Pak Reza Pak Reza adakah being a librarian i'm a student oh i'm a student insyaallah one of my favorite students oh favorite student no wonder oh sorry sorry so kalau itu saya ingatkan dia adalah librarian jadi yang saya tanya di sini maksudnya still student mengambil jurusan ini library and send information science okay thank you so your question is that yes for me i would agree that saying that librarian patut menyokong mendukung the implementation of the knowledge management why because i would say that being as a librarian you kena menghasilkan macam meaning that katakan ada semua cendia kawan cendia kawan sudah memberi talk so apa peranan library so you need to create the from the to the explicit tadi yang pertama ya betul tetapi apabila kita kaitkan dengan open sign sign apa nama yang kita tak boleh nak transfer ya open sign tadi memang dia maksudnya mengadakan the all the knowledge is such as the open sources saya menggalakkan dia juga diharuskan dihadakan melalui cloud ya internet of things so kita mengatakan all the information all the knowledge it should be open tetapi isunya di sini adalah Reza adalah mengenai pasal copyright jadi as a librarian you should aware ok memang kita sekarang ni sudah banyak open sources especially waktu ODL apabila di universiti saya pun apabila kita mengadakan konsep tersebut maka isu telah timbul ada yang mengatakan pasal privacy dan juga copyright jadi betul we should encourage to go moving forward that so the open sign so that we can do the open knowledge sharing to all however we need to taking care of the privacy and also the copyright being as a librarian you should aware that about that oke Reza thank you and all the best to you ya Reza oke thank you Mbak Shamila welcome terima kasih Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu sekalian yang akan didiskusikan mungkin ada beberapa pengalaman yang mungkin bisa menjadi masukan untuk kita semua kami persilahkan mungkin Ibu Shamila bisa diseritakan juga sebelum sambil menunggu pertanyaan berikutnya bisa diseritakan juga mungkin beberapa penelitian Ibu Shamila yang berkaitan dengan knowledge management mungkin saya sudah baca di CV Ibu ya banyak penelitian Ibu mungkin bisa diseritakan sedikit Bu karena ada beberapa hal yang mungkin agak berbeda ya Bu ya mungkin agak berbeda misalnya seperti kalau di yang saya lakukan misalnya kita membuat sebuah apa yang namanya beberapa kegiatan misalnya dari sebuah cerita cerita atau pengetahuan dengan bahasa verbal yang tidak ada dalam bentuk tulisan sehingga kita coba untuk membuat sebuah rekamannya dan juga kita kemudian menuliskan kembali mungkin ada di beberapa tempat yang sudah melakukan itu seperti dengan menggunakan metode historiografi mungkin ya Bu ya tapi ada juga yang menggunakan dengan kegiatan apa namanya preservasi digital juga seperti itu mungkin dari Ibu ada yang mendekati sehingga bisa menjadi pengalaman untuk kita semua untuk menambah ini juga ya Bu ya menambah terutama buat saya untuk menambah bagaimana sih metode yang tepat seperti itu ya terima kasih sambil menunggu pertanyaan mungkin ya Bu ya ok ya tak apa terima kasih Pak Bu mengalui pengalaman saya saya lebih cenderung kepada permulaannya kepada pendidikan saya merasakan bidang pendidikan ini education knowledge nya tersangat sepatutnya diperkenalkan di awal early childhood ok jadi permulaan saya memang saya punya research pun I started with the primary school children ok apa yang saya nampak saya buat penelitian melalui pemerhatian observation ok jadi pemerhatian saya adalah student primary student they tend to say that they know everything tetapi apabila kita meneliti mereka masih lagi bukan sudah maksud saya sudah tercapai apa yang dikatakan they claim that they in the know so apabila di situ kita nampakkan ada berlakunya gap yang mana student primary school student dia tend juga bila dia tahu knowledge sharing tersebut dia tidak mahu merujuk kepada rakan-rakan sorry kepada guru maka permerhatian saya apabila dia mengetahui sesuatu dia suka melakukan knowledge sharing dengan rakan-rakan dia start saying that jadi apa yang saya buat memang saya melakukan penelitian melalui observation saya pergi sekolah mengikut waktu mereka daripada start di awal pagi sehinggalah mereka akhir kelas mereka jadi saya bila involved dengan pelajar-pelajar sekolah rendah maka saya menggunakan teknik pemerhatian kerana kalau saya interview ataupun saya menggunakan survey questionnaire maka mungkin penelitian saya kurang tepat because they tend to say something different in the reality what they doing ok selepas itu saya pergi pula kepada penelitian saya bersama dengan local content ok local content maksud saya di sini kita menggunakan kaum asal yang mana saya berminat untuk untuk mengetahui bagaimana cara mereka preserve mereka punya pengetahuan jadi dengan itu ya saya interview saya membuat interview dan focus group bersama-sama dengan traditional leader traditional leader maksudnya ketua-ketua masyarakat ataupun kaum asal di Malaysia ok tetapi sama juga ada difficulty yang saya lalui adalah bahasa sebab mereka tidak mengguna bahasa standard seperti kita ya kerana ada juga kebanyakan statistik yang saya saya sudah baca the history mereka tidak menghabiskan persekolahan mereka jadi they are using their own language jadi di situ saya terpaksa menggunakan translator saya menggunakan apa orang apa alih bahasa dia punya daripada mereka yang sudah bekerja yang masalah terutama di Malaysia ini adalah drop up maksudnya mereka hanya orang kaum asal di Malaysia mereka hanya habiskan pembelajaran di sekolah rendah sahaja after that dia tidak sambung ke sekolah secondary school or higher institution ada tetapi kecil bilangannya kerana apa ini yang saya sedang kaji lagi kerana ada yang menjawab mereka kata mereka sudah ada ilmu itu ilmu basic sudah dibelajar tetapi ilmu-ilmu yang lain mereka belajar daripada dia punya great grandfather dia punya father dia punya mother ilmu itu telah diturunkan kepada mereka kerana apa in order to sustain in their life they only need to know how to survive in their life dia sudah tahu cara memburu cari mencari makanan betul tak itu adalah knowledge utama kepada kaum tersebut jadi itu maksudnya saya saya hanya sebut ini secara generalised saya tak boleh nak share lagi sebab saya masih lagi menganalisa belum habis lagi jadi itu tertumpunya kepada kita panggil di indigenous people yang dalam dalam kata skop kajian saya terima kasih kita menunggu nanti hasil dari penelitian ibu seperti apa jadi kita bisa sharing lagi bahwa di Indonesia seperti apa di Malaysia seperti apa tapi ada satu yang sama sih bu kalau di Indonesia itu di daerah Jawa Barat itu bahasa juga bahasa Sundanya berbeda-beda itu bu jadi bahasa Sunda yang ada di Sumedang bahasa Sunda yang ada di Banten kemudian bahasa Sunda yang ada di sekitar Sukabumi gitu walaupun hampir sama tapi agak berbeda jadi saya kalau dengan teman-teman saya akan menanyakan dulu pada beberapa teman yang memang bahasa Sundanya lebih aktif dibanding saya jadi ke Pak Agus ini maksudnya apa karena memang ada ciri khas tersendiri di setiap daerah mungkin karena waktu kita sudah hampir habis masih ada 5 menit lagi oh iya selamat pagi pagi terima kasih sudah hadir walaikumsalam senangnya bisa di sini iya bu terima kasih ini saya tadi pagi baca informasi di grup alumni mohon maaf mungkin tadi saya ada beberapa yang skip dari presentasi ibu Syamila sangat menarik sekali ibu salam hormat untuk bapak ibu dosen saya disini ada ibu Cici tadi ada ibu Tine Pak Agus ibu Neneng dan bapak ibu mungkin maaf saya belum sebut saya mohon bertanya ibu kepada ibu Syamila mohon izin ya bu ya selamat menang ibu Syamila mohon maaf saya pakai bahasa Indonesia boleh saya paham saja kalau tidak saya guna translator saya Pak Agus ya baik kebetulan saat ini kami ibu di LIPI lembaga ilmu pengetahuan Indonesia sudah terintegrasi atau bergabung ke dalam badan riset dan inovasi nasional BRIN jadi kami saat ini sedang membangun konsep terkait dengan GLAM Gallery Library Archive Museum untuk scientific scientific data information dengan konsep yang tadi ibu sampaikan ini kami mohon advice-nya dari ibu Syamila bagaimana kami mengelola museum library archive dan gallery karena memang di beberapa bagian atau di beberapa divisi dari organisasi kami ini memang sudah memiliki gallery kalau library tentu saja kemudian untuk museum kami juga ada beberapa dan juga archive nah how we combine for organization with their specific past or specific collection this this is very different but we have to make a concept to combine this for organization to be a gallery library archive museum scientific okay thank you thank you budwi okay maksudnya di sini bolehkah saya recap balik maksudnya bagaimana ini mewujudkan glam dekat organisasi yeah it's a good idea okay saya hanya nak share selama ini saya bekerja saya tidak bekerja belum lagi dalam proses dengan organisasi yang mana profit-macking what I have yang mana saya buat saya memperkenalkan this glam concept ini adalah di sekolah selama ini setiap sekolah kita hanya ada school library every school must have a school library ataupun learning common ataupun school resource center or school library and media tetapi apa yang saya perkenalkan apabila kita mengatakan knowledge or information is not only come from the material books or magazine okay what they have to do is they must be go beyond that they must involve with the digital whereby that's why we incorporate the educational technology or kita panggikan edutainment bila kita memperkenalkan edutainment dia bukan hasil pelajar itu mahu lihat buku sahaja so concept dia kita jadikan dia sebagai open concept yang mana kita transform dia sebagai learning comments yang mana di dalam that environment tersebut dia ada campurnya gallery library archive and museum jadi setiap sudut dan corner kita kena appreciate untuk melihatkan kenampakan masing-masing punya peranan jadi memang ada satu sudut gallery kita ada sudut macam artefak artefak itu menggambarkan sebagai museum betul tak dan juga kita ada archive yang mana kita buat manuskrip manuskrip yang lama untuk kita kenalkan kepada pelajar jadi memang ada that open concept yang merangkumi that glam strategis yang you katakan tadi jadi dia tak susah sebenarnya apa sebenarnya semua ini sebenarnya adalah you mempunyai objektif dan mission yang sama because kita nak this thing is actually information availability accessibility to the user cuma dalam bentuknya adalah berbeza kalau kita katakan tadi daripada museum maksudnya kita ada memafakan artefak contoh dia apa tau sekolah tu dia bagi uniform lama sekolah tu jadi dia buat dan untuk tidak membosankan you buat by minggu minggu ini tema yang ini jadi dia buat apa nama lencana sekolah pada tahun berapa itu adalah daripada yang artefak yang lama betul tak tetapi dia memainkan peranan untuk memberi tahu untuk memberi pengetahuan kepada the user ok ok kakibu diwi ada tambahan sedikit yang duit tarikh he's working in the Indonesian Science Institute ok ya LIPI Indonesian Science Institute and he got new task to manage the club so she manage the whole the four institutions yeah the museum the archive the library in one management and how you combine that in one management so that four different sections can be working or coordinated in one organization how you combine and how you combine two four institutions under one big management how you place each other how you place the will they have the same level or they have the different level museum and the library and the archive or you have to put in the same level Pak Agus saya boleh bagi ini salah satu lagi cadangan yang pernah saya lihat adalah melalui Petronas Resource Center they call it Petronas Resource Center ok yes they have disebabkan mereka mempunyai banyak wang ok disebabkan mereka ada space yang besar jadi dia put by separate even though di dalam satu bilik ruang yang besar tetapi dia bahagikan mengikut konsep tersebut ok Petronas galian dia membuatkan macam some sort like a mini museum dia buat macam mana minyak itu ditapis ok so dia memerlihatkan begitu dia ada dia punya own gallery dan dia ada juga a small mini library bahan-bahan tersebut yang mana dia katalogkan dan dipamilkan untuk menjadi bahan rujukan bukan hanya kepada staff dia tetapi dia boleh dipinjam kepada pelajar so itu yang saya bagi dan mana yang cakap tadi different level tapi kalau untuk bagusnya dia diletakkan di satu level supaya dia ada nampak the continuation of the flow of the story jadi kalau jadi kalau di patronal sign itu memang dia akan masuk yang bilik ini dulu untuk mengetahui yang dahulu dan dia baru pergi proses untuk melihat bagaimana ia berlaku tadi kan kita dah belajar proses kan know what know how know why so they use and apply that the knowledge the implementation of the knowledge apa nama sociology of the jadi duit gitu ya kayaknya diawali mana duluan apakah mulai beri dulu dia lalu melihat ya betul jadi atau arkaif dulu terserah ya jadi maksudnya it depends on the kebijaksanaan the 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 person who would like to design it saya boleh panggilkan ya kalau kadang-kadang kita ada berlakunya who should come first macam tadi Pak Gus katalah I'm a librarian I am the important I'm the curator I'm the record manager but that's why I suka panggil as being as information professional being as information professional you are the guardian of that information and knowledge then you should work together so even they're working in the museum in the library they are information yeah and then the most keyword is compliment each other no point that you are going argue and compete each other itu masalahnya di di duit saya duluan saya yang paling penting saya rasa itu dimana-mana saya rasa itu dimana-mana betul tak being a human we try to be the champion tapi tidak boleh bekerja begitu kolaborate pak kolaborasi betul kolaborasi betul thank you Miss Amila kolaborasi ya nanti boleh kita berkolaborasi ya Ibu Dewi insya Allah dengan Pak Agus semua dengan semua-semuanya ya thank you terima kasih Ibu Utari ya terima kasih juga ya sudah hadir disini Bu Utari ini surprise jadi Bu Utari ini Bu one of the best nya student kita dulu tapi sekarang sudah ini sekarang sudah jagoan sekarang di BRIN ya Bu kebetulan sekarang saya diamanahin sebenarnya ini kecelakaan juga waduh kecelakaan enak nih dengernya jadi sekarang saya harus berpikir untuk bagaimana ini mengelola perpustakaan satu BRIN Bu kebetulan diamanahin seperti ini dan di satu sisi juga saya harus membangun konser juga untuk yang glam scientific glam ini jadi ini sangat tadi saya juga banyak dapat pencerahan terkait dengan konsep knowledge management ini karena memang kalau setelah saya melihat presentasi Bu Syamila ini memang di kami ini empat elemen data information knowledge dan wisdom ini memang kami harus kelola juga untuk juga didokumentasikan di preservation Bu Syamila it's it's very huge some people it's easy to say that but in order to implement it it's quite challenging so itu pada pandangan saya if you all have the same mind the same thought bendanya mudah jadi amalkan saya kata tadi tak semestinya knowledge management itu ada buku so macam saya kata test itu test 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 it's simple benda itu rutin in our daily it's very challenging for us because we have to collaborate with researchers for their raw data that the culture in our researchers is not apa ya belum terbangun Bu untuk open open data jadi memang kita sudah berjalan tiga tahun ini untuk mengelola data penelitian dan ya sedikit demi sedikit mulai banyak mulai ada peneliti yang mulai banyak memasukkan data-datanya ke dalam repository data kami dan yang tadi kita juga sudah mulai Bu untuk oral historinya jadi we interview the researchers about their research and we make in kita buat dalam satu film gitu Bu dan kita upload di YouTube ini baru satu sih satu project yang di tahun 2020 dan mudah-mudahan kita bisa coba lagi untuk membuat lebih banyak oral history ini it's very very interesting when you explain about managing text knowledge it's very inspiring me oke good alhamdulillah saya kadang-kadang ketakutan takut tak kesampaian nah betul tak bu uter dengan pak agus tapi alhamdulillah ya alhamdulillah thank you so much harus sama-sama Bu mengerjakannya gak mungkin sendiri dan apa namanya kerjasama antar institusi juga harus sering menginspirasi seperti sekarang betul jadi ya tidak bisa lagi kita bilang bahwa I'm expert on apa jadi saya tetap jadi pembelajar terus jadi saya juga harus belajar sama Bu Samila sama Bu Untari sama Pak Agus kalau sama Pak Agus saya sudah ditemani Bu my guide angel dia itu Pak Agus Pak Agus jadi bapak saya di kampus itu bapak semua orang itu kami orang ada dancing librarian meskipun kami orang teknis tapi kami harus banyak belajar kepada Bapak Ibu dosen kepada persen-semen akademisi di kampus ya Bu karena kami harus berjalan on track sesuai dengan pakem-pakemnya dan teori-teori yang ditampaikan di akademisi dan ini kan terus berkembang kalau kami tidak ikut Alhamdulillah sekarang kan banyak webinar seperti ini jadi kami terinformasikan apa yang baru apa yang harus kita lakukan seperti yang kita lakukan pada siang hari ini dan ini Alhamdulillah sekali bisa ikut terima kasih Bu Ute Pak Agus ini ada penari muncul ini ada dancing disitu dancing librarian Bu ada terima kasih terpesona terpesona sama Bu Syawila Kak ya terima kasih itu pesawat penari ya penari Bu ada penari jadi ada pustakaan penari nanti kapan-kapan kalau sudah tidak pandemi nanti kita undang ke kampus supaya bisa bercerita penari dan pustakawan seperti apa ya betul pemustaka yang lagi gini-gini iya Ibu banyak yang harus kita diskusikan terima kasih yang cukup ya Bu ya untuk membahas hal-hal yang sangat menarik ini, saya juga apa ya namanya, walaupun kita belum bertemu secara live ya Bu ya dengan Ibu tapi saya merasa bahwa Ibu sangat apa ya namanya sangat baik sekali ya Alhamdulillah, sebab saya dilayang baik-baik sangat dengan rakan Indonesia saya bersyukur sekali iya Bu, jadi mohon nanti untuk semester depan kita juga tetap akan mengadakan acara-acara seperti ini, karena mungkin pandemi belum berlalu ya Bu ya, jadi untuk acara-acara seperti ini akan kita lakukan, menggunakan Zoom atau yang lain mungkin ya tapi untuk kuliah-kuliah ini, UNPAD sudah menyiapkan Bu, bahwa kami ada kegiatan internasionalisasi, jadi beberapa dosen-dosen luar negeri yang akan kita undang untuk mata kuliah-mata kuliah tertentu nanti akan menjadi sharing bersama tidak hanya untuk mahasiswa, tapi kita juga akan mengundang alumni dan pustakawan yang merasa memerlukan kegiatan kita seperti ini, jadi sekali lagi Ibu Samila terima kasih banyak atas kehadirannya Pak Agus Rusmana juga Bapak Ibu dosen yang lain Ibu Sukaisi, Ibu Tine saya lihat ada Ibu Ninis dan dosen-dosen yang lain kemudian rekan-rekan rekan-rekan dari perpustakaan, kemudian rekan-rekan apa namanya dari perpustakaan UNPAD juga, perpustakawan UNPAD dan satu lagi yang paling saya sayangi, para mahasiswa Ibu yang selalu mensupport kami mensupport dosen-dosennya kita selalu mensupport dengan para mahasiswa karena bagaimanapun juga mahasiswa adalah salah satu teman terbaik kami karena kalau ini acaranya tidak sukses nanti kita tidak akan boleh lagi sama fakultas untuk penyelenggarakan ini mungkin demikian Ibu kita ucapkan sama-sama Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohim Alhamdulillahirrohim Terima kasih Ibu Samila Terima kasih Ibu Samila Terima kasih semua Saya tutup saja acara ini semoga bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Terima kasih semua InsyaAllah Jumpa di sini Terima kasih Terima kasih teman-teman di IMPAD Terima kasih Sihat selalu Assalamualaikum Terima kasih Ibu Pasti kita akan kotak terus Pak Iwan Pak Iwan Koswara Ternuhun Ini Pak Iwan Bu Ada Kaprodi MPM Ya Nuhun Pak Iwan Terima kasih Sama-sama Saya izin dulu Bapak Ibu Saya izin dulu Bapak Ibu